Seorang ibu di Pandegelang tega membunuh bayi yang baru dilahirkan. Pelaku menghabisi buah hati karena keluarga ibu tersebut melarangnya untuk hamil lagi. Warga dikejutkan dengan perumuan jenazah bayi di kamar mandi rumah kontrakan di kampung Juhud, Karang Tanjung, Pandegelang, Banten. Jasad baru lahir ini ditemukan dengan tanda-tanda bekas jeratan di lehernya. Polisi kemudian menangkap ibu kandung korban. Pelaku tega membunuh bayinya karena keluarga melarang pelaku hamil lagi. Pelaku sebelumnya sudah beranak lima dengan kehidupan ekonomi serba kekurangan. Bapak, saya tetap membunuh anak sendiri, Bapak. Maafin saya ya. Saya kasihan Pak, dari dulu saya hamil. Udah anak keempat ya. Saya diomelin sama orang tua. Kata orang tua, saya hamil lagi. Cina, um, kamu kalau hamil lagi. Saya gak menghubung saudara sama saudara sama siapa. Dari hasil pemeriksaan, selama mengandung pelaku merahsiakan kehamilan dari keluarganya. Pekerjaannya selama ini, menjual kopi keliling, dan anaknya pun sudah ada lima orang. Kemudian juga merasa takut apabila bayi ini lahir, takut diketahui oleh pihak keluarga. Karena terbebani. Karena kan ada beberapa anaknya juga udah dititipkan ke orang lain, jadi masalah terbawahan ekonomi sempat diperingatkan jangan sampai hamil lagi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandenggeleng, Banten, Iskandar Nasution, I News melaporkan.